hai 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 hati rungkut luka botel mereka maksudnya button mantuk nrabas mereka yang ke Adanya hilang mereka antara mikutoyani setelah petikan perangannya Mas Oh ketika betwi berarti namang kalah ini batunya ini sebagai yang bertemu di lem saya harus menggunakan saya harus menggunakan ini ngerit banget pergi ini aku tiangnya ini aku nge 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 tak sidar ngeklo sabengnya sak ancerah ngeklo ngek dihengi garton ngeklo nyogane namo senggal ngeklo ngeklo disyan ngek singit dan kenong ngeklo 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 kalau diceluhi ngga teman mawan lo diusahkan atau ini lo di pelapak nih itu ngelamung di Gang Sungko mas kita berikan apa ini? ini mirin itu ya pokoknya kita dulu pelapak nih itu umur-umur ini tidur oke oke kan ini sabin pun sekarang ini dapet sabin? iya iya ngga itu pelapak tapi ini ngga bertenangu nantri nantri ku ngga terus sakit terus di penenten itu iya sabun oke gak tersebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di nantris channel kali ini saya berada di suatu tempat yaitu yaitu tepatnya di dusun pelapak desa ganggang tingan kecamatan ngimbang kabupaten lamungan di video kali ini saya ingin menunjukkan penemuan batu misterius yang ada di salah satu sawah sebut sebut saja pemilik sawah tersebut yaitu pak darto yang tinggal di dusun pelapak desa ganggang tingan kecamatan ngimbang kabupaten lamungan batu ini sering disebut batu kuda karena bentuknya yang mirip kuda dan batu ini sendiri ada dua pasang di sawah tersebut konon ceritanya kata warga sekitar bahwa batu ini tidak dapat bahkan tidak ada yang berani memindahkan ke tempat lainnya ya teman-teman itulah sebabnya batu ini dianggap keramat oleh warga sekitar selamat menikmati pernah dahulu ada orang yang dengan iseng menaiki batu tersebut dan tak lama kemudian orang tersebut sakit dan akhirnya meninggal dunia seperti itu cerita dari warga sekitar ya teman-teman maka batu ini sangatlah keramat menurut warga setempat dan menurut cerita batu ini adalah tanda batas kerajaan majapahit sehingga batu ini sangatlah keramat hingga tak mampu dipindahkan ke tempat lainnya teman-teman teman-teman batu ini tampak seperti batu pada umumnya namun karena kemistisannya itulah batu ini sangat ditakuti bila teman-teman ingin ke tempat ini tidak boleh bertindak seenaknya saja ya karena kita harus menghormati penunggu tempat ini mari kita jaga peninggalan-peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi di sekitar kita agar tetap lestari dan terjaga oh iya buat teman-teman yang penasaran dan ingin melihat batu ini seperti apa silahkan saja datang ke dusun pelapak desa ganggang tingan kecamatan ngimbang kabupaten lamongan teman-teman tepatnya ada di lahan sawah milik pak darto yang beralamatkan di dusun pelapak desa ganggang tingan kecamatan ngimbang kabupaten lamongan oh iya buat teman-teman yang tahu tentang batu ini bisa kirim saran dan kritiknya di kolom komentar yang teman-teman teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat dan bisa terhibur buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe agar saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya oke cukup disini saya akiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beratuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati